Halo teman-teman, balik lagi di channel saya kali ini saya mau share atau membagikan mengenai cara membuat bom jadi kalau di empang-empang untuk teman-teman mancing biasanya suka aja kan ada yang apa namanya untuk bikin bom gitu ya supaya ikan ngumpul gitu, ikannya jadi ngumpul nah, ada pun bahan-bahannya cukup simple sebenarnya cukup simple yang pertama itu ini, yang utama pelet G2, jadi saya pakai pelet jadi umpannya itu nanti saya pakai pelet pelet G2 ini nanti kita campur dengan ini, saya sudah siapin air panas sama ini esen esen ini untuk esen yang agak wangi ya wangi, esen wangi ini kalau saya jadi itu aja deh jadi endorse aja nih, nggak di endorse juga sih sebenarnya cuma saya beli aquatec esen, ini yang wangi wangi, amis, sedikit amis lah nah, cara pembuatnya simpen lah kita masukin dulu semua si umpannya ini ya ya, umpannya gitu ya kita masukin maafkan kalau ada back sound suara yang kurang menyenangkan udah masukin, saya pakai lima biji ya saya pakai lima biji, teman-teman mau pakai berapa? kalau tidak ada pelet, kalau tidak ada pelet gitu pelet wayang juga boleh intinya pelet lah cuma saya pakai ini karena mungkin ikan kayaknya lebih suka yang ini karena kalau pelet wayang itu kayaknya terlalu apa namanya? terlalu keras gitu kita masukin dulu semuanya buat teman-teman nanti yang mau apa namanya sambil nunggu saya bungkus ini teman-teman bisa main yang jempolnya untuk subscribe ya, untuk like kalau teman-teman suka video-video saya ya, memang di channel saya itu saya share beberapa video tidak hanya untuk mengumpanikan tapi memang beberapa hobi-hobi yang memang saya punya gitu lah oke, memang terutama saya punya hobi mancing jadi saya coba share untuk beberapa umpan resep umpan yang memang saya sudah pergunakan sebelumnya ini agak banyak ya karena memang saya mau main jempol itu sangat biar dan saya butuh ini untuk ngumpulin ikan oke, kalau sudah ini kita sisir dulu nah, nanti ini kita campur air panas tapi jangan terlalu banyak ya maksudnya jangan terlalu sekaligus ini sedikit-sedikit secukupnya aja secukupnya nanti kita aduk-aduk lagi jadi jangan terlalu encer juga nanti nanti dia nggak akan bisa ngikap di kail sedikit-sedikit campurnya selamat menikmati 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 ini sudah agak keras ya nanti kameranya goyang-goyang ini sudah agak keras ini kurang sedikit lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu karena kalau pelet itu aromanya tuh kuat banget gitu loh jadi nah ikan yang kalau terlalu kuat itu saya mau pancing untuk agak wangi-wangian gitu ya jadi nggak murni pelet jadi saya pasangin esen supaya umpannya juga wangi gitu ini saya pakai sekitar 10 tetesnya 10 tetes cukup ini 10 tetes cukup itu kayak pandan, susu berjalan tadi, panci di mana? biasa, pinggir laut pedo, kubah kalau udah agak pulen adonan yang bisa diikat di kail cukup rasanya oke, sekian video dari saya moga-moga bermanfaat bisa dipakai sama teman-teman sekalian sampai jumpa dan jangan lupa subscribe channel saya dan like videonya dan komen kalau misalnya ada pertanyaan terima kasih, sampai jumpa